Terus segenap sepekan, banjir yang merendam Jombang dan Mojokerto, Jawa Timur tidak kunjung surut. Debit airi kedua wilayah ini hanya turun sedikit dan tetap membanjiri rumah warga. Puluhan warga kini mulai terserang penyakit akibat tinggal di lingkungan yang kotor selama sepekan. Di tengah banjir, petugas kesehatan Puskesmas berjalan menyambangi rumah-rumah warga selasa pagi. Petugas memeriksa kesehatan warga Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang telah sepekan menjadi korban banjir. Tujuh hari banjir tak kunjung surut, warga mulai terserang penyakit karena lingkungan yang kotor. Sakit yang diderita warga umumnya dari penyakit gatal-gatal seperti kutu air hingga penyakit dalam seperti diare. Petugas pun memberikan obat secara gratis. Ini gatal-gatal, hari pertama sampai hari ketiga, hari keempat ini mulai ada diare, tapi enggak begitu. Penanganannya? Kita mulai dari awal sudah ada pengadaan air bersih. Di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tujuh orang dirujuk ke rumah sakit setelah banjir merendam selama sepekan terakhir. Warga terutama ibu-ibu, lansia dan anak-anak juga mendatangi poskok kesehatan karena mengeluhkan gatal-gatal, ispa, demam, dan hipertensi. Ini sudah mencapai tujuh orang, satu diantaranya pasien impartu atau pemelahirkan di Jawa Rumah Sakit Sakina. Meski banjir berlangsurang-surut-surut, namun banjir di Jombang dan Mojokerto telah mengenang selama sepekan. Warga berharap banjir bisa surut sepenuhnya agar bisa kembali membersihkan rumah sehingga terhindar dari penyakit. Dari Jawa Timur, tim kontributor AINUS melaporkan.